Satreskrim Polresta Barelang amankan pelaku ruda paksa yang menyembunyikan korban yang masih pelajar di hotel di kawasan Batu Aji, Batam, Kepulauan Riau. Seorang pelajar menjadi korban ruda paksa di Batam, Kepulauan Riau. Sementara pelaku ruda paksa, tak lain adalah kekasih korban yang menyembunyikannya di salah satu kamar hotel di Batu Aji, Batam selama dua hari. Dari keterangannya, pelaku yang berusia 28 tahun ini mengaku telah melakukan hubungan suami istri sebanyak tujuh kali kepada korban. Aktivitas tersebut juga dilakukan di bawah paksaannya. Pelaku mengakui telah mengancam akan memukul korban jika korban melapor kepada orang tuanya. Kasus terreskrim Polresta Barelang, Kompol Reza Moranditarigen menjelaskan, kasus ini bermula pada 1 Oktober lalu, saat korban berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk belajar kelompok. Akan tetapi, korban tidak kunjung pulang dan tak bisa dihubungi selama tiga hari. Pada hari kepulangannya, orang tua korban lantas mempertanyakan alasan anaknya tidak kembali. Sehingga diketahui bahwa korban telah dibawa pergi oleh pasangannya yang berinisial K ke sebuah hotel. Korban duduk pada pelapor bahwa korban diajak menginap oleh pacarnya, yaitu di salah satu penginapan di daerah pelita. Selama tiga hari, korban tidak dihubungkan pulang oleh bersangka karena diancam dan akan dipukul. Atas tindakannya, pelaku terpaksa mendekat di balik curuji Polresta Barelang. Ia dijerat Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!